Belasan saksi kasus dugaan investasi bodong bahan bakar minyak berada di luar ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Banjarbaru menunggu giliran antrian pemeriksaan saksi yang diagendakan oleh Majelis Hakim. Pada tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim meminta jaksa penuntut umum menghadirkan 20 orang saksi dari 63 saksi pelapor. Namun total hanya 18 orang yang memberikan kesaksian. Sebelumnya, pada sidang 24 Juli 2024, dari 20 saksi yang dipanggil hadir 19 orang. Dengan demikian, Majelis Hakim telah memeriksa 37 orang saksi dan masih tersisa 26 saksi lagi yang harus diperiksa dalam dua kali sidang lagi. Terkait dengan pemeriksaan saksi, Kasih Pidung Kejari Banjarbaru Ganes Adikusuma menjelaskan, total 37 orang saksi korban sudah diperiksa dan kesemuanya mengaku diperdaya terdakwa Fitrianur yakni melalui promosi investasi di media sosial dengan menjanjikan keuntungan didukung testimoni dari investor. Dari ke-30 saksi yang hadir, rata-rata mereka itu menerangkan bagaimana mereka itu diperdaya untuk bisa menaruhkan dananya mereka ke investasi yang ditawarkan oleh si tersangka ini, si berdakwa ini. Kemudian dari masing-masing saksi itu bervariasi dana yang dimasukkan dengan jumlah yang berbeda-beda. Di berkas ini kurang lebih ada Rp30 miliar, nanti kita akan gali dari saksi-saksi yang hadir. Kalau bentuk diperdayakannya itu seperti apa? Jadi si SN ini menawarkan investasi ini melalui media sosial. 19, 19 sama 18. Jadi ada 21 sesi ya, 1 kali persidangan ada 20 kali panggilan JPU. Itu yang di hari Rabu 24 Juli kemarin ada 19 orang yang hadir bisa. Untuk hari ini 29 Juli 2024 ada 18 orang yang bisa hadir. Sisanya berhalangan. Itu yang kena bahalangan? Ada yang sakit. Sakit. Dan ada juga korban yang di luar pulau. Di luar pulau atau yang di Medan. Jadi itu kemungkinan tidak bisa kami hadirkan. Tapi secara substansinya kesaksian mereka sama. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Fitri Anur seorang istri anggota Polri diketahui mempromosikan investasi BBM melalui media sosial. Lewat promosi, terdapat 63 korban tertarik dan mentransfer dana via nomor rekening terdakwa. Namun dalam prosesnya janji keuntungan mengalami kemacetan sehingga kasus berujung di meja hukum. Tari Desi Tompul, Ruta TV Banjarbaru.